Lintas Cilugon Lintas Cilugon Pemerintah Kota Cilugon menggelar rapat koordinasi pembahasan pengendalian program dana pembangunan wilayah kelurahan atau DPWKL. Rapat yang dihadiri oleh seluruh camat dan lurah sekota Cilugon tersebut sekaligus mengevaluasi serapan untuk program sarana dan prasarana lingkungan rukun warga atau salira. Sekretaris daerah kota Cilugon, Maman Mauludin mengingatkan sejumlah kelurahan yang masih rendah serapan anggarannya terutama dalam program salira DPWKL yang presentasinya dinilai masih rendah. Hal tersebut dilihat dari laporan yang belum ada di elektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau e-sakit. Saya sih berharap dengan evaluasi ini ada percepatan pelaksanaan. Ada beberapa memang yang masih dalam proses. Tapi dengan begini nanti apa kendalanya dan juga pelaksanaan percepatannya akan sempat. Saya doang mengingatkan untuk percepatan pelaksanaannya. Mengingatkan supaya percepatannya. Karena ini akan secara keseluruhan akan mendongkrak secara keseluruhan realisasi. Asda 2 kota Cilugon TB di Krimau Lawardana menambahkan ada beberapa serapan yang angkanya masih timpang. Bahkan masih ada beberapa kelurahan yang laporan di e-sakit masih 0%. Ya, jadi prinsipnya kita melihat sebuah data di e-sakit. Ternyata data di e-sakit itu ada beberapa kecamatan dan kelurahan yang terlalu jomblang. Jadi terlalu ekstrim. Ketika kami evaluasi di sini, saya khawatirkan memang ada kesalahan pengimputan di masing-masing operator e-sakit di masing-masing kelurahan atau kecamatan. Nah, ketika aku buka di sini, nanti kita akan buktikan sama-sama dengan operator e-sakitnya, dengan fasilitator e-sakitnya di sini. Tapi tetap kami tampilkan angka yang per Mei dan per Juni. Agar mereka tahu nih, posnya Anda seperti ini. Ada yang terbaik, ada yang terburuk. Realisasi anggaran, realisasi kinerja. Rendah itu berarti di bawah rata-rata. Nah, itu ada 11, ada 10 dari tingkat kinerja. Jadi yang tadi ditampilkan itu kan anggaran keseluruhan, kinerja dan keuangan. Anggaran di PWKL, kinerja dan keuangan. Jadi ada 4, 4 indikator yang tadi ditampilkan. Tadi kalau disampaikan sebetah, pertama mungkin operator e-sakitnya yang belum memasukkan secara full ya. Karena kan semua masukan ke-sak itu ada evidence. Evidence itu yang perlu kita masukkan juga. Kalau evidennya nggak disampaikan, berarti mereka belum meng-claim dianggapnya begitu. Belum meng-claim kinerja mereka, belum meng-claim ke luar anggaran mereka. Extreme-nya ada sampai yang 0% tadi, pos? Ada, ada. Tadi kita temukan beberapa yang 0%, kan? Itu menjadi spressing kita juga. Tiap bulan kan kita evaluasi ini. Target kita capaian di akhir tahun ini, di 31 Desember, itu di atas 92% untuk kecamatan Kelurahan. Dan seluruh perangkat airan. Jadi kan kita melakukan evaluasi tidak hanya kecamatan Kelurahan. Tapi sesi ini adalah kecamatan Kelurahan. Nanti berikut-berikutnya seluruh OPD yang kita gunakan. Seluruh OPD ya? Harus, harus. Alhamdulillah. 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 Terima kasih.